Oke selamat sore podcast 180 degree viewer selamat datang kembali di buta teknas di arena Indonesia 4.0 di JXP Jakarta Ini hari terakhir, jam-jam terakhir, dapet juga kamu kita ini jam-jam terakhir Ijin ada bersama-sama dengan kita Pak Taufik dari Bapak Nas Ijin Pak memperkenalkan diri instansinya mungkin divisi atau unit jajahnya Silahkan Bapak Baik, terima kasih Pak Feky Saya Taufik, saya hari di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Nas, saya hari di bertugas sebagai Direktur Ketanagaan Serikat, Telekomunikasi dan Informatika Wah ini bidang yang sangat-sangat bidang sesuai dengan bidang kita ini Pak Di teknologi informasi dan komunikasi Pak Nah kalau kita ini sudah akan bersiap pemerintah baru ya kan Pak ya Kemudian yang saya kalau nggak salah tangkap Kita juga sudah punya strategi untuk pembangunan jangka panjang ya Pak Nah kalau yang pemerintah baru mungkin 5 tahun ke depan ini Mulai dibocorin, nggak di spil sedikit Pak Apa sih yang kira-kira kalau dengan tema transformasi digital Atau industri 4.0 Apa yang sudah dalam pemikiran ataupun perencanaan boleh Pak Ijin Pak Jadi tentu ini tidak lepas dari transformasi digital Dan kami sekarang mengintegrasikan Rancangan Teknokratik Rancana Pembangunan Nasional 2025-2029 dengan Asta Cita Asta Cita Asta Cita dari Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Jadi ada 8 Cita-Cita Nah itu kami melihat di Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-3 itu secara khusus mungkin Atau kami lihat itu sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur TK Nah ini menarik Dan ekosistemnya Eko-sistemnya Jadi Asta Cita yang ke-2 dan ke-3 Kalau yang ke-2 secara khusus itu ada beberapa keyword-keyword itu terkait dengan ekonomi digital Ekonomi digital Ekonomi digital Nah ini Asta Cita ke-3 itu terkait dengan pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur digital Termasuk digital Termasuk digital Termasuk digital Termasuk digital Termasuk digital macam-macam ya Jangan bisa Nah ini menarik ya mungkin viewer juga perhatikan Kita sudah punya Seingat saya target ekonomi digital 2030 Pak ya Ya itu ada kementerian koordinator bidang perekonomian Mengeluarkan semacam buku putih ya Kebijakan ekonomi digital 2030 Nah itu ada 6 pilar Dan kami juga waktu menyusun RPJN ini Juga mengambil referensi utama antara lain dari buku putih ekonomi digital Nah ini bagus ya Viewer jadi kita akan punya strategi yang jauh lebih jelas Lebih tepat Terutama dalam minimum 5 tahun ini Betul Nah kira-kira apalagi Pak yang sedang dikerjakan Terkait dengan ekonomi digital dan infrastruktur digital kita Apalagi kita sudah punya lapar ring Kita sudah punya bakti meskipunan sedikit kemana kemarin begitu ya Apalagi Pak yang menjadi PR buat bangsa kita nih Pak Jadi kami ya tentu berkolaborasi dengan berbagai stakeholders ya Kementerian terkait seperti Kominfo misalnya ya Kemudian Kemenko bidang perekonomian dan banyak kementerian terkait ya Ini termasuk BUMN tentunya ya Bagaimana memperluas jangkauan infrastruktur tadi Kemudian juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan Nah ini jadi karena kebetulan saya juga mengampu selain terkait telekomunikasi informatika Saya juga mengampu ketanaga listrikan Nah ini kami bagaimana mengintegrasikan hal itu terutama untuk wilayah-wilayah timur Terisulir, terpencil, sehingga pelayanan publik itu bisa lebih merata Dan kemudian dari pelayanan infrastruktur tersebut yang merata Dari sisi infrastruktur digital dan telekomunikasi Kami tentu berharap masyarakat di sana bersama pemerintah daerah Itu bisa mengembangkan daerahnya secara lebih maju Nah apalagi kalau Bapak juga memperhatikan Bahwa tadi, terima kasih Bapak ternyata juga update tentang RPJPN 2025-2045 Nah di dokumen itu pemerintah sudah menyusun rencana target Sehingga dalam 20 tahun ke depan kontribusi wilayah timur Indonesia Itu meningkat kontribusi ekonominya ke PDB Nasional Paling tidak 7%, kalau sekarang sekitar 21%, 20 tahun-tahun menenang kami Kita semua berharap akan menjadi 28% Dan tentu itu sangat diharapkan kontribusi dari ekonominya Dan kami dengan berbagai stockholder tadi, bagaimana tadi memperluas jam jalan, infrastruktur digital Dan bagaimana menikmati kualitasnya Nah ini viewer sangat menarik sekali apa yang disampaikan ke Pak Taufik Karena dengan adanya strategi ini lebih jelas, tentu kita semua sebagai anak bangsa ini punya konsentrasi yang sama ya Pak ya Dan nanti mungkin mudah-mudahan dalam berapa lama lagi nih Pak, diluncurkan ini Pak Kalau RPJMN ya, jadi kami ini kan sesuai regulasi Itu undang-undang Undang-undang 25-2004 itu amanahnya Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang 5 tahun 2025-2029 Itu ditatangkan 3 bulan setelah presiden dan memakai presiden terpilih di lantik Nanti kan 20 Oktober insya Allah ya Nah itu kita berharap Januari 2025 akan terpit peraturan presiden Nanti peraturan presiden dan RPJMN Nah ini yang kita harapkan ya Mudah-mudahan nanti juga kami di industri bisa diundang ya Pak sekali Dalam FGD atau apa gitu ya Kami inklusif Jadi tidak hanya pemerintah, pusat, KKL, pemerintah daerah masyarakat Termasuk asosiasi, KADI, perguruan tinggi Biasanya kami libatkan Ini kami ini ya, Optiknas Terima kasih Bapak Karena kebetulan hari ini juga sedang berlangsung rapat membahas itu di KADI Pak Tapi kami mengirim keputusan teman-teman yang bisa hadir di pembahasan itu ya Baik, terima kasih sekali lagi Topik waktunya sudah bersedia mampir di Butapiknas di Indonesia 4.0 Tentu kita sangat-sangat sekali dan berharap kita tetap bisa berkomunikasi dan berkolaborasi bersama Bapak Baik, terima kasih itu saja teman-teman Podcast 1008 TV Viewer Kegiatan ini dilukung oleh Optiknas, Event Cendas dan 521 Talenta Kita nantikan siapa-nantikan berikutnya di detik-detik terakhir ekspo kita kali ini Lihat siapa berikutnya Terima kasih Terima kasih Bapak